Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat kue tradisional yang buatnya sangat mudah rasanya super mantul kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama kita buat bahan biang di dalam wadah siapkan 60 ml air hangat air hangat bukan air panas lalu masukkan satu sendok teh gula pasir 4 gram ragi instan setara dengan satu sendok teh penuh lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata setelah gula larut dan tercampur rata tutup dan diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa setelah 10 menit ini raginya berbuih atau berbusa tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan kalau tidak berbuih atau berbusa sebaiknya diganti ragi yang baru saja selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan dua butir telur berukuran sedang lalu tambahkan 180 gram gula pasir setara dengan 13 sendok makan setengah sendok teh panili bubuk bisa diganti dengan panili cair setengah sendok teh garam kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai gula larut dan tercampur dengan rata selain di mixer adonannya ini bisa diaduk secara manual menggunakan whisker pastikan sampai gulanya larut setelah gula larut dan tercampur rata masukkan bahan biang lanjut mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur dengan rata setelah rata masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 30 sendok makan lalu mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata lalu masukkan 300 mili santan kekentalan sedang saya dapat dari satu saset santan instan kemasan 65 mili ditambah air sehingga totalnya 300 mili lalu mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata masukkan 2 saset kental manis putih setara dengan 74 gram atau 6 sendok makan lalu mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata lalu masukkan 90 gram margarin sebelum dilelehkan setara dengan 6 sendok makan dan setelah dilelehkan setara dengan 15 sendok makan dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang lalu mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata tambahkan 1 sendok teh pasta pandan lalu mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur dengan rata nah untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih lalu istirahatkan adonan sekitar 30 menit setelah 30 menit diistirahatkan buka tutup adonan kemudian kita aduk-aduk sampai sebagian buihnya hilang setelah itu masukkan ke dalam gelas ukur tujuannya supaya lebih mudah memasukkan adonan ke dalam cetakan lalu sisihkan sebentar selanjutnya panaskan cetakan menggunakan api sedang cenderung kekecil setelah cetakannya panas lalu olesi dengan margarin tipis-tipis setelah itu masukkan adonan ke dalam cetakan kita isi sampai tiga perempat bagian saja karena nanti saat dipanggang atau dimasak adonannya akan mengembang lalu tutup cetakan masak tetap menggunakan api sedang cenderung kekecil setelah sekitar 7 menit dimasak menggunakan api sedang cenderung kekecil ini kuenya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa kita sentuh menggunakan jari apabila tidak ada adonannya lengket di jari berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari cetakan nah ini dia kue tradisionalnya sudah jadi satu resep ini jadi 21 biji ya teman-teman kue ini buatnya sangat mudah hasilnya cantik rasanya dijamin super duper mantul super duper juara teksturnya super duper empuk banget lembut gurih manisnya pas ini enak banget recommended banget dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih